Intro Sejak bertahun-tahun yang lalu, wilayah Jepang diserang oleh beberapa makhluk raksasa terdikenal yang entah dari mana. Namun rakyat dan pemerintah Jepang berhasil menanggulanginya dengan mengidentifikasi kelemahan tiap-tiap makhluk raksasa itu. Hingga akhirnya dibentuklah satgas anti-spesies raksasa yang berada di bawah wawonang pemerintahan Nangsung. Suatu saat muncullah suatu objek tak diketahui bergerak di area pegunungan. Satgas yang dikomandui Tamura, bekerjasama dengan militer Jepang bergerak untuk mengidentifikasi spesies itu dan melakukan evakuasi terhadap warga sekitar. Objek diketahui sebagai salah satu monster raksasa yang terus bergerak menuju gardu listrik untuk menyerap energi listrik sebagai sumber kekuatannya. Tak terima gardu listrik dimatikan PLN, monster berjulukan Neronga mengajurkan gardu dan permukiman pendudu. Kendaraan lapis baja dikarahkan untuk menghalau raksasa. Rudal-rudal ditembakkan namun tak ada yang mempan sama sekali. Tamura kemudian berkoordinasi dengan rekannya untuk menemukan kelemahan Neronga. Namun di saat yang bersamaan, Kaminaga mendapati ada seorang bocah yang berkeliaran di sekitar monster Neronga melalui pantauan CCTV. Kaminaga kemudian izin kepada Tamura untuk menyelamatkan si anak kecil itu. Tiba-tiba muncullah suatu berkasinar bertaraga tinggi datang dari langit dan menghujam bumi. Dan itulah makhluk yang disebut-sebut sebagai Ultraman. Tamura dan koleganya tentu kehenana dengan munculnya satu sosok raksasa lagi yang jauh lebih mirip dengan manusia secara perawakannya. Tadi sangka duel terjadi antara Ultraman melawan raksasa Neronga. Dengan mudahnya, Ultraman berhasil menelukkan Neronga dan setelahnya Ultraman terbang menuju ke langit dan menghilang tanpa jejak. Tamura dan timnya berusaha untuk mendeteksi keberadaan Ultraman, namun mereka kehilangan jejak dengan singkat. Di sisi lain, Kaminaga berhasil menyelamatkan anak yang berkeliaran tadi. Hiroko Asami bergabung sebagai pegawai baru dalam tim Satgas yang dipimpin oleh Tamura. Ia merupakan pindahan dari badan intelijen publik. Asami lantas berkenalan dengan agota tim yang lain. Ia dipasangkan dengan Kaminaga dalam sistem kerja Satgas. Tambah Kaminaga yang bersikap dingin dan irit bicara setelah kejadian raksasa Neronga dan Ultraman. Asami tentu tak senang dengan sikap Kaminaga, karena baginya komunikasi adalah hal penting dalam kerja sebuah tim. Tamura menghadap kementeri pertahanan yang mendapat tugas dari menteri untuk membuat laporan mengenai Ultraman karena Amerika Serikat tertarik dengan proyek Satgas Jepang. Tim Satgas Tamura pun kini fokus membuat laporan mengenai Ultraman. Raksasa kembali muncul di balik tebing yang berpenduduk ringan, tepatnya di distrik Moroyama. Tim Satgas kembali ke posko bergabung dengan militer untuk melakukan identifikasi dan penanganan. Dari analisis diketahui bahwa raksasa yang muncul ini bergerak dari bawah tanah. Tujuannya adalah tempat membuangan dibah nuklir. Karena resiko radioaktif yang besar, Tamura mengawarkan statement keadaan Darurat B untuk melakukan evakuasi besar-besaran. Militer Jepang mengarahkan pesawat buatan Amerika untuk menghambat laju raksasa bawah tanah. Rudal dilepaskan, namun sama sekali tak mempan. Seketika raksasa menampakkan diri di permukaan tanah. Tamura dan timnya bergerak ke TKP, sementara Kaminaga malah kabur sendiri. Kaminaga berlarian melewati pepohonan, dan dengan alat yang sudah ia genggam, ia tiba-tiba bertransformasi menjadi Ultraman. Asami dibuat terheran-heran dengan kemunculan Ultraman yang kini muncul dari permukaan bumi. Duel terjadi antara Ultraman dengan raksasa yang dijuluki oleh raksasa Gabura. Lewat pertarungan yang sengit, Ultraman berhasil menaklukkan Gabura dan membawanya ke langit. Selepas duel Ultraman dan Gabura, perhatian publik terhadap Ultraman menjadi semakin besar. Terutama video-video duel Ultraman di-upload di Youtube dan media sosial lain hingga menyebar dengan cepat. Asami berhasil menyelesaikan laporan mengenai Ultraman. Sementara itu Kaminaga berada di perustakaan membaca buku mengenai pikiran primitif manusia. Di saat tim Satga sedang bersantai di kantor mereka, tiba-tiba listrik mendadak padam dan komputer serta sarana komunikasi menjadi rusak. Di depan mereka datanglah sosok alien yang mengatasnamakan dirinya sebagai sebutan Zarab. Zarab membuat negosiasi dengan Tamura untuk bertemu dengan Perdana Menteri dengan Dalih mencari kerjasama dengan pemerintahan bumi terutama pemerintahan Jepang sebagai wakilnya. Zarab menunjukkan kekuatannya yang berhasil merestore data-data penting melihat Satgas yang sempat hilang karena kedatangannya. Perdana Menteri menggelar pertemuan tertutup dengan Zarab. Dari situlah dibuatlah keputusan kerjasama di bidang ekonomi dan pertahanan dengan maksud mendapatkan teknologi mutakhir dari planet lain. Kaminaga menemui rekannya secara diam-diam di mobilnya. Mereka menemukan maksud terselubung dari Zarab yang ternyata berambisi menguasai bumi di balik alibi kerjasama dan perdamaian. Informasi-informasi penting mengenai Jepang sudah bocor ke negara-negara lain karena ulah Zarab. Di saat Kaminaga akan cabut, tiba-tiba Zarab sudah berada di dalam mobilnya dan menyanderannya di suatu tempat. Zarab tampak mengetahui kalau Kaminaga adalah Ultraman yang sedang diburuhnya. Kabar tak terduga pun datang. Biasanya Ultraman selalu membantu manusia mengusir raksasa. Kini Ultraman malah berbuat kerusakan mengajurkan sebuah dermaga. Meriter dikerahkan untuk menghentikan tindakan gila Ultraman. Di sisi lain, Tamura beranggapan bahwa Ultraman sebagai sosok yang tidak bisa dipercayai saat ini. Tim Satgas melakukan penyelidikan mendalam mengenai tingkah aneh Ultraman. Hingga akhirnya mereka menemukan fakta tak diduga bahwa sosok Ultraman adalah Kaminaga. Tamura bingung bukan kepalang apa yang harus dia lakukan. Zarab bertemu dengan Perdana Menteri menawarkan untuk memusnahkan Ultraman karena mengganggu perdamaian. Perdana Menteri termakan oleh rencana Zarab dan setuju dengan langkah yang ditawarkan Zarab. Kamenaga terbangun dari pingsannya. Ia disekap di sebuah gedung kosong oleh Zarab. Zarab meminta alat transformasi Ultraman dari Kaminaga. Namun Kaminaga menyebutkan alat tersebut saat ini tidak berada di tangannya. Jauh sebelum kejadian itu, Kaminaga sudah membuat plan ternyata. Ia menyerahkan alat transformasi kepada Asami, satu-satunya rekan yang bisa ia percayai saat ini untuk menjaga keberadaan alat tersebut. Asami bergabung dengan rekan Kaminaga setelah mengetahui bahwa sebenarnya Kaminaga sedang disekap dan Ultraman yang membuat kehancuran bukanlah Kaminaga. Asami bergerak seorang diri hingga berhasil menemukan keberadaan Kaminaga. Ia menyerahkan alat transformasi untuk menghentikan Ultraman palsu. Ultraman palsu tiba-tiba menghancurkan tembok dan menawan Asami. Namun dengan sigap, Kaminaga berubah dan menyelamatkannya. Kini tampak dua Ultraman sedang berduel hingga akhirnya keduk Zarab terungkap bahwa dirinya membuat ilusi layaknya Ultraman selama ini. Pertarungan Ultraman melawan Zarab berlanjut hingga akhirnya Zarab berhasil dikalahkan. Karena Kaminaga ketahuan sebagai Ultraman, ia kini menjadi burunan internasional termasuk pemerintah Jepang sendiri yang ingin menafatkan kekuatannya. Kaminaga memilih mengasingkan diri, bersembunyi sementara dari publik dan tim setgasnya. Kejadian aneh pun terjadi. Kini tubuh Asami tiba-tiba menjadi besar sebesar raksasa dan berjalan-jalan di tengah kota menimbulkan kemanikan warga. Tatapan Asami kosong dan tidak merespon ketika Tamora bertanya kepadanya. Suara aneh terdengar yang mengatakan bahwa teknologi Ultraman bukanlah satu-satunya yang ada saat ini. Setelah suara itu hilang, Asami tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sementara itu diketahui bahwa Kaminaga bukanlah Kaminaga yang sesungguhnya. Sosok yang mengendalikan tubuh Kaminaga ternyata adalah Ultraman. Sementara itu tubuh Kaminaga yang asli sudah mati setelah menyelamatkan anak waktu itu. Tim Satgas melakukan analisis terhadap tubuh raksasa Asami yang masih terbaring di tengah kota. Tiba-tiba Mephiles masuk ke dalam kantor mereka dan memperkenalkan diri sebagai duta makhluk ruang angkasa. Mephiles menjelaskan maksud kedatakannya dan menawarkan teknologi yang ia kuasai kepada pemerintahan dan umat manusia. Mephiles membuktikan dengan kota beta yang mengembalikan ukuran tubuh Asami kembali ke ukuran normal. Mephiles melakukan pertemuan dengan Mephiles yang menawarkan teknologi secara cuma-cuma. Namun sebagai gantinya Mephiles memiliki kendari sebagai superior bisa membuat kebijakan di bumi. Mephiles bertemu dengan Kaminaga yang membicarakan rencananya untuk membekali manusia dengan teknologinya dan bisa menjadi superior di atas mereka. Mephiles menawarkan kerjasama kepada Kaminaga untuk menguluskan langkahnya. Namun Kaminaga memiliki pandangan lain. Ia menilai manusia layak untuk dipertahankan dan diberikan kesempatan hidup karena manusia memiliki sisi perasaan yang tidak dimiliki oleh makhluk luar angkasa yang lainnya. Kaminaga mengajak rekan-rekannya di Satgas untuk bertemu di tempat tersembunyi. Di sana ia menceritakan maksud dan ancaman Mephiles yang sesungguhnya. Dengan kotak beta yang berbahaya, bumi akan mudah dikendalikan oleh Mephiles dan mengancam keberadaan umat manusia. Tamura kemudian menyusun rencana untuk mengambil kotak beta dari tangan Mephiles. Di titik-titik perayaan setelah terima kotak beta, Kaminaga dalam wujud Ultraman mengambil kotak tersebut. Mephiles tak tinggal diam. Ia menunjukkan wujud aslinya dan berubah menjadi raksasa untuk menantang Ultraman. Duel terjadi di antara keduanya. Ultraman sudah memeringatkan Mephiles untuk membawa kotak beta kabur dan meninggalkan bumi. Mephiles menolak hingga ia melihat sosok Ultraman lain di belakangnya. Ia mengubah pendiriannya dan memilih untuk pergi meninggalkan bumi sebelum kejadian tak diinginkan datang. Ultraman Zofie menemui Kaminaga setelahnya. Ia memberitahukan rencana Zofie dan planet cahaya untuk segera memusnahkan umat manusia yang berpotensi merusak tatanan kehidupan. Namun Kaminaga menolak rencana itu. Ia tetap ingin membela umat manusia setelah melihat ada kebaikan dan harapan dengan mata kepalanya sendiri. Zofie tak bergeming dan menunjukkan senjata mematikan yaitu Suppression Weapon yang mampu menghancurkan bumi seisinya. Dan yang benar saja, Suppression Weapon segera ditanamkan oleh Zofie dan berada di langit-langit bumi seolah siap menembakkan senjata mematikan sewaktu-waktu. Kaminaga kini memperkenalkan diri muncul kembali di markas Satgas. Pemerintah sempat ingin menciduknya, namun ia menceritakan ancaman kehancuran nyata ada di depan mata. Bersama dengan tim Satgas, Kaminaga menyusul rencana untuk menghancurkan Suppression Weapon. Kaminaga dalam wujud Ultraman mendekati Suppression Weapon dan menembakkan cahaya lasernya. Namun sama sekali tak berhasil menembus dan menghancurkan senjata itu. Ultraman justru harus jatuh telak setelah ditembak senjata itu. Di saat pemerintah dalam keadaan putus asa karena tak ada jalan lain, tim Satgas menemukan file peninggalan Kaminaga yang berisi penjelasan ilmiah substansi-substansi kimia. Hingga dengan berbagai analisis, Satgas berhasil menemukan jalan untuk menghancurkan Suppression Weapon. Kaminaga yang sudah siuman akibat jatuh telak, kini siap menjalankan misi sesuai rencana. Tentunya hal tersebut bisa jadi harus mengorbankan dirinya sendiri. Namun ia rela demi keberlangsungan hidup memuat manusia. Kaminaga bertransformasi menjadi Ultraman mendekati Suppression Weapon yang sudah aktif. Ia kemudian menembus berkas sinar yang dipacarkan saat senjata tersebut aktif dan berhasil membawa Suppression Weapon menjauh dari bumi hingga lenyap seketika. Bumi pun berhasil diselamatkan. Dalam suatu dimensi, Zofie menemui Ultraman Kaminaga yang tengah terdampar tak berdaya. Karena sudah menanggar protokol planet cahaya, Ultraman Kaminaga harus dihukum. Ultraman bersedia untuk menyerahkan nyawanya dengan syarat Kaminaga asli harus hidup kembali. Zofie pun mengabulkan permintaannya. Dan di akhir film, Kaminaga asli pun hidup kembali dan sudah disambut oleh rekan-rekannya.